Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita di kesempatan hari ini Hari ini kita akan mengulas beberapa tips atau cara Agar kita sukses membangun kualitas hidup dalam peranata sosial kehidupan sehari-hari Masa depan sosial yang kita bangun akan sangat tergantung dari cara kita Untuk bagaimana memulai dan sekaligus memformulasikan Agar kita dapat menjadi seseorang yang dapat dipercaya Baik oleh diri sendiri, orang lain Dan tentunya akan sangat bermanfaat untuk masa depan kita Sebab hal ini tidak akan bisa terlepas dari diri manusia Sebagai mahluk sosial Dan tentunya membutuhkan komunikasi atau interaksi Dengan orang-orang yang ada di sekitar Oke kita langsung saja Cara cerdas untuk membangun hubungan sosial Yang paling pertama adalah latihan komunikasi Komunikasi ini merupakan salah satu bagian yang sangat vital Dan sangat penting dalam kehidupan sosial kita Baik itu dalam membangun hubungan kekeluargaan Baik itu membangun hubungan mitra kerja Baik itu membangun hubungan sosial dengan teman sebaya Teman bisnis, rekan kerja Dan juga bahkan kepada atasan Dengan kemampuan komunikasi ini Akan menjadi formula yang akan dapat menghantarkan kita Untuk membangun kepemahaman yang sama Bagaimanapun komunikasi itu amat sangat penting Dalam hubungan sosial kita Nah kemudian yang kedua adalah saling tolong menolong Teman-teman sekalian Saling tolong menolong ini sebenarnya merupakan sifat manusia Sebagai mahluk sosial Nah kita tidak akan rela Ketika melihat kawan kita, teman kita, saudara kita Memiliki masalah Yang sebenarnya mereka membutuhkan kita Proses pertolongan ini pun juga Tergantung dari case-nya Dari peristiwa atau dari kasusnya Dari masalah yang dihadapinya Kalaupun masalah yang dihadapinya adalah menyangkut soal pekerjaan Maka dengan komunikasi yang efektif Bagaimana caranya bisa membangun pemahaman yang efektif Kepadanya agar mengatasi masalah-masalah yang dihadapi Dalam permasalahan kerjanya atau bisnisnya Dan lain sebagainya Yang ketiga Menjalin hubungan pertemanan di luar kantor Nah ini berhubungan dengan masalah pekerjaan yang ada dalam kantor Karena menjalin hubungan di luar kantor atau associate Atau berhubungan dengan masyarakat setempat Juga akan sangat penting dalam membangun investasi sosial kita Nah kenapa? Karena kita membutuhkan mereka dan mereka pun juga sangat membutuhkan kita Nah apalagi dalam hubungan kerja Karena investasi atau kerja kita, bisnis kita Nah akan sangat bermanfaat Dan memiliki nilai income yang lebih Jikalau kita memiliki hubungan dengan orang lain di luar kantor yang efektif Sehingga peluang-peluang atau target-target yang kita miliki tersampaikan Yang keempat adalah menjadi pendengar yang baik Saudara-saudara sekalian Tidak selamanya orang yang diam Di satu sisi juga Dalam bentuk komunikasi Baik itu interaksi dan lain sebagainya Orang yang cenderung diam Jangan salah Di saat itu juga dia ingin mendengarkan Dan menghayati Apa yang disampaikan oleh komunikasi Atau audiens Atau orang lain kepada dirinya Sering mendengarkan Ini juga sangat bermanfaat Agar kita benar-benar memahami Atau betul mengerti apa yang disampaikan Nah baik itu dalam hubungan sosial Maupun dalam hubungan-hubungan kerja Bisnis dan lain sebagainya Nah kita yang terlalu terburu-buru Merasa lebih atau merasa yang paling mengerti Akan suatu permasalahan Ini juga akan sangat keliru dalam hubungan kita Baik itu hubungan kerja dan lain sebagainya Nah olehnya itu menjadi pendengar yang baik Juga sangat penting Dalam kehidupan sosial kita Yang keterakhir adalah Jujur dan terbuka Nah ini yang menjadi masalah Yang sering juga kita temukan dalam Kehidupan sosial kita Apalagi dalam dunia pekerjaan dan perseingan Dunia usaha, bisnis dan lain sebagainya Semakin berkembang pesat Jujur dan terbuka ini juga amat sangat penting Yang harus ditegakkan Harus berada dalam nurani Dan aktivitas kita hari-hari Boleh orang memberikan harta sebanyak apapun Tapi kepercayaan itu juga sangat penting Dan mahal dibanding nominal uangnya bagaimanapun Orang yang licik atau tidak mau terbuka Atau tidak mau jujur terhadap suatu masalah Misalkan masalah kantor Ada kecurangan, masalah keuangan dan lain sebagainya Nah suatu saat juga akan pasti akan terbongkar Dan ingat bukan hanya orang-orang sekelilingnya Yang menyalahkan dia Tetapi juga masa depan hari-harinya Juga akan sangat menekan pada aktivitas hari-harinya Olehnya sebab itu Sudara-sudara sekalian Jujur dan terbuka terhadap Baik itu terhadap diri sendiri Terhadap orang lain dan juga Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Aktivitas kita Baik itu bisnis dan lain sebagainya Oke teman-teman sekalian Barangkali ini 5 cara terbaik Untuk kita dalam membangun Investasi atau hubungan-hubungan sosial Dalam kehidupan kita sehari-hari Terima kasih Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam